Jokowi sudah pasti pilih adian Nabi Tupulu jadi montrinya, lah lah kira-kira siapa dia yang akan ditendang? Saya kenal Jokowi dari 10 tahun lalu, waktu di Solo, kita datang ke sana makan siang dengan dia, dia cerita panjang, di rumah makan bejo, lalu pilih keadaan Jakarta Mungkin saya mendukung Jokowi lebih lama dari area dukung Jokowi, tapi maksud saya, lalu bagaimana kemudian orang-orang yang baru mendukung Jokowi dalam 5 tahun terakhir berpikir seolah-olah dia lebih Jokower Fungsi pemerintahan masih berjalan dengan optimal, kita tentu semua berharap penunjukkan ini akan menjaga performa, menjaga capaian dari kementerian dalam beberapa waktu ke depan Biasa proses seperti ini, tentu tidak bisa kita mengambil keputusan secara reaktif Adian yang sepuluh mahim, susah membatalkan semua adian yang bantuan aktivis tahun senyum Dan kemudian Presiden Jokowi cukup perhatikan sehingga adian itu dipanggil untuk pertemuan empat mata saja Dan akan lebih banyak lagi orang-orang seperti adian yang baru Jokowi Ada yang mulai ketar-ketir nih, ditendangnya di istana negara Memang seorang menteri bagi sebagian orang atau politikus memang terasa nikmat sekali Selain mendapatkan fasilitas istimewa, seorang menteri juga akan dihormati dan diprioritaskan kemana saja ia pergi Ada ratusan bahkan ribuan bawahan yang selalu akan menundukkan kepalanya setiap kali bersalaman Atau hanya sekedar bertemu dengan sang menteri Bukan dan memang tidak dapat dipungkiri Bagi mereka yang ingin mencari nikmat duniawi, duduk sebagai menteri adalah salah satu jalan terbaik Dia seorang menteri punya kewenangan yang luar biasa besar Dan dengan kewenangan besar itu seorang menteri dapat memainkan perannya untuk mengumpulkan pundi-pundi yang besar pula Ia hanya tinggal perintah saja, semua dapat terjadi Besarnya anggaran yang dikelola oleh sebuah kementerian itu mabuk Ya, mabuk sejadi-jadinya Mabuk duit Mereka menjadi rakus Dampak dan akibat dari kerakusan dan ketamakan itu Banyak menteri yang harus berusaha dengan lembaga amtir rasuah yang bernama KPK Yang tidak sedikit juga yang akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi Namun bagi sebagian orang Seorang menteri dalam sebuah beban yang berat Sebuah tanggung jawab untuk membangun negeri yang berdaya guna untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Sebuah beban yang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Serta sebuah beban berat atau menerjemahkan visi dan misi presiden Dari puluhan menteri Jokowi Ada beberapa di antaranya yang benar-benar membuktikan dirinya sebagai pembantu presiden Yang benar-benar mengerti apa maksud dan keinginan presiden Mereka bekerja tanpa lolah untuk mewujudkan Indonesia maju, sejahtera, adil, makmur demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Kini ketua umum parpol tersebut seakan-akan merasa pihak yang paling berhak Menentukan siapa yang akan duduk mengisi kursi menteri tertentu Mereka juga seakan-akan menjadi pihak yang paling berjasa dalam memenangkan Jokowi Untuk kedua kalinya Kenyataannya tapi kan tidak begitu Yang sebab sesungguhnya Para relawan di bawah yang paling aktif dan berperan Nah kita berharap Jokowi Mampu melawan tekanan yang begitu kuat dari parpol pendukungnya Itu terlepas dari berasal dari parpol atau tidak Kita berharap Jokowi mampu memilih calon-calon pembantunya Yang benar-benar terbaik, loyal, dan punya kemampuan yang mumpuni Bukan hanya sekedar memenuhi jatah parpol Lalu abai terhadap kualitas sang calon menteri Tapi saya percaya Jokowi tidak akan mengecewakan harapan puluhan juta rakyat Yang memberinya kepercayaan untuk kembali memimpin Indonesia Untuk lima tahun ke depan Pemanggilan adian Nabi Tupulu ke Istana Negara kemarin Ini menurut saya adalah salah satu buktinya Saya pikir kita semua sepakat bahwa dia merupakan seorang politikus hebat Dan handal Yang cara kerja dan berpikirnya benar-benar cocok dengan Presiden Jokowi Tapi pertanyaannya Sekarang apakah jika ada yang dipanggil ke istana Yang sudah pasti akan diangkat menjadi salah satu menteri Jokowi? Tidak Memang itu bukan sebuah jaminan Saya hanya mencoba sih mengaitkan saja Jokowi pernah berjanji Bahwa nanti akan ada motornya Yang berasal dari aktivis 98 Dan adian Nabi Tupulu adalah sosok yang digadang-gadang oleh rekan-rekannya Aktivis reformasi itu untuk mengisi jabatan tersebut Mendapat dukungan dari rekan-rekannya sesama mantan aktivis Adian Nabi Tupulu Jika punya hubungan dengan sangat baik dengan Jokowi Akan tanya saja pada Pilpres 2014 lalu Ada yang begitu berjibaku memenangkan Jokowi dan JK Dan Jokowi tahu betul andil besar adian itu begitu pun pada Pilpres kemarin Didapilnya adian bersosialisasi dari satu desa ke desa yang lain loh Bahkan ratusan desa ia sudah kunjungi Hanya untuk mengkampanyekan Jokowi dan Ma'ruf Itu bukan hanya cuma ngomong aja loh ya Ia bertindak action pada masa kampanye Pilpres lalu Ia begitu gencar menyuarakan agar turun langsung ke bawah bertemu untuk rakyat door-to-door Bukan hanya bersuara di media sosial Sebab menurutnya rakyat yang tidak terkoneksi dengan internet Jauh lebih banyak ketimbang yang sudah-sudah Dan memang sih terbukti ya Suara Jokowi Ma'ruf lumayan besar di sana Juga dalam tentang hal ini Jokowi juga sudah tahu Jokowi tahu betul Bahwa adian sudah bekerja keras untuknya Lantas apakah Jokowi ingin membalas budi Hingga adian dipanggil ke istana Ada yang mulai ketar-ketir nih Ditendangnya di istana negara Memang seorang menteri bagi sebagian orang atau politikus Memang terasa nikmat sekali Selain mendapatkan fasilitas istimewa Seorang menteri juga akan dihormati dan diprioritaskan kemana saja ia pergi Ada ratusan bahkan ribuan bawahan Yang selalu akan menundukkan kepalanya Setiap kali bersalaman Atau hanya sekedar bertemu dengan sang menteri Bukan dan memang tidak dapat dipungkiri Bagi mereka yang ingin mencari nikmat duniawi Duduk sebagai menteri adalah salah satu jalan terbaik Dia seorang menteri punya kewenangan yang luar biasa besar Dan dengan kewenangan besar itu Seorang menteri dapat memainkan perannya untuk mengumpulkan pundi-pundi yang besar pula Ia hanya tinggal perintah saja Semua dapat terjadi Besarnya anggaran yang dikelola oleh sebuah kementerian Itu mabuk Ya mabuk sejadi-jadinya Mabuk duit Mereka menjadi rakus Dampak dan akibat dari kerakusan dan ketamakan itu Banyak menteri yang harus berusaha dengan lembaga amtir rasuah Yang bernama KPK Yang tidak sedikit juga Yang akhirnya harus mendekam di balik jeruji besi Namun bagi sebagian orang Seorang menteri dalam sebuah beban yang berat Sebuah tanggung jawab Untuk membangun negeri yang berdaya guna untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Sebuah beban yang untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara Serta sebuah beban berat atau menerjemahkan visi dan misi presiden Dari puluhan menteri Jokowi Ada beberapa di antaranya Yang benar-benar membuktikan dirinya sebagai pembantu presiden Yang benar-benar mengerti apa maksud dan keinginan presiden Mereka bekerja tanpa lelah untuk mewujudkan Indonesia maju Sejahtera, adil, makmur Demi terwujudnya keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Kini ketua umum parpol tersebut seakan-akan merasa pihak yang paling berhak Menentukan siapa yang akan duduk mengisi kursi menteri tertentu Mereka juga seakan-akan menjadi pihak yang paling berjasa dalam memenangkan Jokowi Untuk kedua kalinya Kenyataannya tapi kan tidak begitu Yang sebab sesungguhnya Para relawan di bawah yang paling aktif dan berperan Nah kita berharap Jokowi mampu melawan tekanan yang begitu kuat Dari parpol pendukungnya Itu terlepas dari berasal dari parpol atau tidak Kita berharap Jokowi mampu memilih calon-calon pembantunya Yang benar-benar terbaik Loyal dan punya kemampuan yang mumpuni Bukan hanya sekedar memenuhi jatah parpol Lalu abai Terhadap kualitas sang calon menteri Tapi saya percaya Jokowi tidak akan mengecewakan harapan puluhan juta rakyat Yang memberinya kepercayaan untuk kembali memimpin Indonesia Untuk lima tahun ke depan Pemanggilan adian Nabi Tupulu ke Istana Negara kemarin Ini menurut saya adalah salah satu buktinya Saya pikir kita semua sepakat bahwa dia merupakan seorang politikus Indonesia tanah air peta Pusaka abadi nanjaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!